Nah itu sudah dieksekusi, sudah dibayar sewanya Nah tetapi ada kecurangan dari Pemkot Berita acara pembayaran sewa tanah itu Dimanipulir menjadi berita acara ganti rugi tanah Semuanya terdokumentasi di dalam putusan pengadilan Nah ganti rugi sewa tanah ini dimanipulir menjadi ganti rugi pelepasan hak Kemudian diterbitkan sertifikat hak pakai Nomor 11 dan 15 Seluas sama dengan agendom milik ahli waris Justru itu ya karena mereka menganggap bahwa ini ahli waris sudah dikasih ganti rugi Ahli waris merasa saya tidak pernah melepas Saya tidak pernah menjual dan sebagainya Maka ahli waris mengajukan gugatan ke PT UN